Video ini merupakan ilustrasi semata dan pemanis buatan, supaya viewers memiliki gambaran ketika menonton video tersebut. Kedatangan Rasulullah di Madinah Kaum Ansar sudah mendengar berita keberangkatan Rasulullah dari Makkah menuju kota mereka. Oleh karena itu, setiap hari mereka pergi ke harah untuk menanti kedatangan beliau. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, yakni setelah 13 tahun masa kenabian, Rasulullah memenuhi janjinya kepada mereka, tepatnya menjelang siang hari yang sangat panas. Pada hari itu, Kaum Ansar sudah lama menanti kedatangan Rasulullah, namun yang mereka tunggu belum juga muncul, sehingga mereka pulang ke rumah masing-masing. Orang yang pertama kali melihat beliau adalah seorang laki-laki Yahudi. Kala itu ia sedang berada di atas loteng rumahnya. Orang itu pun berteriak dengan sekeras-kerasnya, Hai Bani Kailah, inilah dia orang yang sudah lama kalian tunggu. Dengan serta merta Kaum Ansar keluar sambil membawa senjata mereka dan segera menemui Rasulullah. Kaum Ansar menyambut beliau sebagaimana layaknya seorang nabi. Rasulullah sempat singgah di kampung Kuba, di rumah Kulsum bin Al-Hadem. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau singgah di rumah Sa'ad bin Haid Samah. Kaum Muslimin pun berdatangan untuk memberikan salam kepada beliau. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat nabi sebelumnya. Mayoritas atau sebagian di antara mereka bahkan mengira Abu Bakar adalah beliau karena melihat ubannya yang banyak. Ketika cahaya matahari sudah terik sekali, Abu Bakar berdiri memayungi nabi dengan sehelai kain. Barulah setelah itu kaum Muslimin mengetahui yang mana sebenarnya Rasulullah. Sampai disini dulu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Terima kasih telah menonton.